Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur menggelar penghargaan keterbukaan informasi publik atau KIP Award 2023. Ajang ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik mulai tingkat desa hingga OPD. Penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik atau KIP Award 2023 digelar di Aula Pendopo Wahyawi Bawagraha, Pemkap Jember pada selasa pagi. KIP Award 2023 sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja jajaran organisasi perangkat daerah, jamat, lurah, dan kepala desa terkait keterbukaan informasi publik. Pemberian penghargaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Bahwa ini penting, bahwa setelah ini bentuk wujud konkret dari Pemkap Jember untuk melakukan satu informasi pelayanan publik yang terbuka. Ada apa, tiap OPD ini ada apanya sih? Semakin terbuka itu adalah semakin bagus. Semakin informasi semakin banyak ke masyarakat dan semudah diakses, itu semakin menyempurnakan. Tentunya kalau informasi terbuka itu banyak satu kontor-kontor, banyak masukan. Salah satu penerima KIP Award 2023 adalah dinda sosial dengan perolehan tiga penghargaan, yakni pimpinan informatif, PPID pelaksanaan informatif, dan relawan teknologi informasi komunikasi terfavorit. Jember bukan banyak, pemerintah kabupaten Jember saja, tapi menirih semua masyarakat apa Jember. Saya terima kasih kepada relawan-relawan semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu membutuhkan ikutan apapun. Baik yang tidak baik, baik, bukan menyedihkan, sedih, semuanya itu untuk pembangunan Kabupaten Jember. Acara ini diwarnai peluncuran portal Jember 1 Data untuk organisasi perangka daerah di lingkungan Pemkap Jember. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.